Saudara petugas pemadam kebakaran Kota Depok yang jadi sorotan karena membongkar kerusakan alat meminta maaf kepada publik. Dia mengaku gagal saat memadamkan kebakaran gereja di Kota Depok karena keterbatasan alat. Kita ada kebakaran, kita ada kebakaran. Tapi yang karena mobil unit yang kecil ini lagi perbaikan, kita masuk mobil gede. Tapi sulit, gang sempit, kita bawa mobil besar. Ini adalah ungkapan kekecewaan Sandi Butar-Butar, petugas pemadam kebakaran Kota Depok yang mencoba memadamkan api di sebuah gereja di Kota Depok. Dalam proses pemadaman, Sandi dan petugas pemadam lainnya mengalami kendala lantaran armada yang digunakan berukuran besar. Sementara lokasi kebakaran berada di lokasi jalan sempit hingga menyulitkan mobil damkar tiba cepat ke lokasi. Namun jika harus menunggu mobil pemadam unit dari UPT lain, membutuhkan waktu yang lebih lama hingga api terus membesar. Sandi merasa ia dan sejumlah rekan lainnya gagal memadamkan api hingga menghanguskan seluruh bangunan gereja. Lantaran adanya kendala dari pompa di salah satu mobil damkar yang macet hingga tak bisa digunakan. Untuk pejabat, muka saya masih cemong. Buktinya ke masyarakat, satu gereja habis. Untuk masyarakat Kristen yang di Depok, saya mohon maaf. Teman-teman saya yang muslim, Mbak Dhamin. Saya juga ikut Mbak Dhamin, Pak. Itu buktinya. Mobil unit ini warga nilai. Pak. Nilai, Pak. Warga tadi saksinya. Ada saksi juga wartawan, Pak. Jadi dikuliat. Karena mau mobil teribu, masih perawatan gak bisa dipakai, Pak. Mobil unit 8 ribu, sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air. Karena gak bisa nyedot. Kalau dibilang, Bapak butuh bantuan UPT lain. Itu terhambat, Pak. Jadi terhambat. Jadi lama makan waktu. Tak hanya itu, Sandi juga mengungkapkan kekecewanya kepada wakil wali kota Depok yang menyebut dirinya tak beretika. Sandi pun kembali mengungkapkan alasannya bahwa kerusakan alat operasional akan sangat mengganggu kinerja anggota pemadam kebakaran di lapangan. Untuk Bapak Wakil nyalain saya, bilang saya gak ada etika. Pak, ya saya sudah bicarakan loh, Pak. Semenjak saya viral. Dan ini buktinya, Pak. Yang kuasa gak dilihat, Pak. Masyarakat gak dilihat. Untuk masyarakat kota Depok. Saya mohon maaf. Kasus Sandi putar-putar, pegawai damkar kota Depok yang memviralkan sejumlah peralatan operasional yang rusak terus bergulir. Ia akhirnya dipanggil oleh Kepala UPT Cimanggis untuk lakukan pembinaan. Pemanggilan Sandi pun dilakukan di ruang Kepala UPT Cimanggis Depok secara tertutup yang berlangsung selama 30 menit. Selanjutnya, Sandi akan dijadwalkan bertemu dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarna serta Kepala Dinas Damkar Kota Depok untuk dimintai keterangannya terkait sejumlah peralatan operasional yang rusak. Demi Putan, Kompas TV Terima kasih.